Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua Berjumpa kembali bersama saya di channel ini Nah pada tutorial kali ini Saya akan berbagi trik Untuk teman-teman semua yaitu Bagaimana cara mempersiapkan sebuah PowerPoint dengan template yang sangat menarik Dalam hitungan singkat Oke disini langsung saja Saya praktekkan ya yaitu Saya akan menggunakan sebuah website Di google Dan sebelumnya pastikan bahwa Lentop ataupun PC teman-teman semua Pastikan telah terkoneksi Ke jaringan internet ya karena disini Kita akan menggunakan sebuah website Yang nantinya akan mempermudah Kita dalam mempersiapkan sebuah template PowerPoint oke langsung saja saya Tampilkan Websitenya yaitu Slatsgo ya disini teman-teman bisa ketikan Slatsgo Ya Nah seperti ini Ya disini Ya disini ada sebuah slide Go.com ya Nah ini kita kunjungi situs tersebut Nah disini Teman-teman akan terkoneksi ke sebuah Webs ya yaitu untuk menampilkan Untuk membuat template-template menarik ya Dimana kita bisa tinggal memilih jenis-jenis yang mana yang kita butuhkan dan nantinya akan kita download ya Nah disini teman-teman bisa lihat Di bagian atas ini terdapat beberapa kategori ya Resen, popular, adequation, bisnis, dan sebagainya Dan disini juga ada beberapa pilihan template yang bisa kita download langsung ya Nah disini Nah saya ambil contoh misalnya saya akan membuat sebuah template Dengan pilihan seperti ini ya untuk portfolio Nah disini ada beberapa pilihan kategori warna ya disini ada warna pink Seperti ini dominan warna ungu atau biru Ya dominannya atau warna-warna lainnya Ya seperti ini juga ada Ada warna hijau, biru, oranye, dan sebagainya Nah disini saya akan coba sebuah pilihan template dengan kategori warna dominannya warna hijau ya Nah disini kita akan download langsung ya Baik setelah teman-teman klik pilihan tersebut Disini ada pilihan berikutnya yaitu download this template ya Disini kita bisa pilih google slides atau powerpoint Nah disini karena saya akan menampilkan slide ini dalam bentuk powerpoint Maka saya akan download slide ini, template ini ya dalam bentuk powerpoint Oke langsung saja kita klik powerpointnya Tunggu beberapa saat disini nanti akan kita download langsung ya Nah disini saya menggunakan aplikasi free download manager ya Disini kita arahkan lokasi penyimpanan kita Saya akan simpan di lokasi drip C Di foldernya download Ini nama filenya Kalau teman-teman ingin langsung download silahkan Atau mungkin teman-teman ingin ganti nama file hasil downloadnya juga boleh Nanti kita bisa ketik disini ya Baik langsung saja kita download dan tunggu prosesnya sampai selesai Nah disini Setelah selesai kita download Teman-teman bisa langsung buka contoh hasil download kita tadi Nah ini Tunggu prosesnya Dia akan langsung buka di aplikasi powerpoint ya Baik kita tunggu Prosesnya sampai selesai Sekali lagi saya pastikan Saya ingatkan untuk teman-teman Pastikan bahwa jaringan koneksi teman-teman Bagus ya Karena disini kita butuh jaringan yang bagus untuk mendownloadnya Baik disini telah kita lihat hasil download kita tadi Yaitu sebuah template powerpoint Lengkap dengan gambar-gambar dan pilihan-pilihan templatenya ya Sepertinya Nah ini teman-teman tinggal ganti Tinggal cari Di antara sekian banyak pilihan template ini Mana yang akan teman-teman gunakan Sebagai media kita ya Nah disini Kalau teman-teman ingin langsung ganti silahkan Atau jika ingin teman-teman ganti nama filenya terlebih dahulu Agar hasil awal ini tidak hilang ya Bisa juga teman-teman silahkan pilih file save as Ya Kemudian simpan dengan judul baru Pastikan ruangan tempat penyimpanan kita Misalnya disini Kita buat judul barunya Template Template baru ya Template baru kalau sudah save ya Nah disini Kita sudah siap bekerja Di powerpoint tersebut Dan kita boleh ganti-ganti disini Baik misalnya untuk slide pertama ini Untuk teman-teman yang biasa membuat makalah Atau teman-teman dosen yang biasa membuat Materi Pembelajaran Disini teman-teman Silahkan ganti judul pertamanya Nah misalnya disini nanti kita akan ketikan Judul makalah kita Disini Saya buat aja judul makalah ya Nanti teman-teman silahkan isi sendiri Isinya Apa Kemudian disini Kalau mau teman-teman tambahkan kalimat-kalimat silahkan Ya Nah ini Kemudian untuk slide berikutnya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Teman-teman bisa pilih Misalnya teman-teman tidak butuh slide yang kedua ini Ya teman-teman tinggal delete Ya atau mungkin yang ini Ini mau digunakan silahkan diganti Untuk proses-proses ini teman-teman bisa edit ya Ya minimal teman-teman memiliki dasar dalam membuat powerpoint ya Seperti menyisipkan text Misalnya ini tidak dibutuhkan Silahkan dihapus ya Nah silahkan dihapus Text yang tidak dibutuhkan ya Ini Ini misalnya ya Misalnya Ini tidak dibutuhkan Silahkan teman-teman hapus Ya Semua Text ataupun Kalimat-kalimat yang ada disini Mungkin teman-teman tidak butuh Ya silahkan dihapus Ini saya Klik semua dulu ya Nah silahkan dihapus Dan nanti kalau teman-teman ingin menambahkan kalimat-kalimat Dan bentuk-bentuk gambar disini Silahkan teman-teman Gunakan menu-menu yang ada di powerpoint Seperti disini kita Misalnya ingin membuat judul baru ya Disini kita pilih menu insert Kemudian pilih word art Untuk membuat tulisan-tulisan indah Ya seperti ini Nah disini buat judul barunya Judulnya apa ya Silahkan buat judul Baru disini Nah Misalnya saya buatkan contoh ya Contoh nama judulnya misalnya Cara Membuat 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 Memplit 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 Sudah Celin Sesuai dengan posisi Kita kurangi ini ukurannya Nah seperti ini Ya Atau mungkin teman-teman ingin menyisipkan gambar-gambar disini Silahkan pilih Nah Disini ada pilihan picture Picture Online picture Screenshot Dan sebagainya Teman-teman juga bisa gunakan menu-menu ini Untuk menambah Gambar-gambar yang ada di Powerpoint kita Ya Seperti Saya ingin menambahkan gambar smart art ya Disini misalnya Kita pilih Dan aktifkan gambar-gambar tersebut disini Nah seperti ini Ya Nah seperti ini cara membuat Template powerpoint dengan sangat mudah Dengan waktu singkat Kita bisa menghasilkan Sebuah powerpoint Dengan template yang menarik Ya Seandainya nanti teman-teman ingin mencari Jenis-jenis template yang lain Silahkan teman-teman buka kembali Ya menu Tadi Yaitu di Slatesgo ya Slatesgo Websitenya Slatesgo.com ya Teman-teman bisa cari kembali disini Apa jenis template Yang ingin teman-teman gunakan Yang ingin teman-teman download ya Disini banyak sekali teman-teman Tinggal ganti Tinggal cari disini kategorinya Seperti edikwesen Nah ini tentang Menu-menu edikwesen ya Disini ada school Workshop Dan sebagainya Nah ini juga ada untuk Online network Dan sebagainya ya Dan ingat Setiap jenis template yang memiliki Kategori warna disini Artinya teman-teman bisa ganti warna Sesuai dengan pilihan teman-teman Yang inginkan ya Seperti ini Nah ya Kalau sudah kita tinggal klik Kemudian Kita download sesuai dengan Kategori yang kita butuhkan Kalau kita butuh jenis google slide Maka kita pilih google slide Kalau kita butuhnya powerpoint Kita tinggal klik dalam bentuk powerpoint Nah demikianlah cara Membuat template Dengan sangat cepat Untuk media powerpoint kita Mudah-mudahan Tutorial kali ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa Like and subscribe Dan share ke teman-teman lainnya Mudah-mudahan ini bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih